Pemirsa, pasca penghentian penyidikan atas laporan Putri Candrawati. Dugaan pelecehan seksual, keluarga almarhum Brigadir Dofriyansa Joshua Kutabarat atau Brigadir J meminta nama baik Brigadir J dipolihkan. Keluarga yakin Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual. Doa sama masih terus berlangsung di rumah Brigadir Joshua atau Brigadir J di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Mauro Jambi-Jambi. Mantan guru Brigadir J di sekolah menengah atas SMA Negeri 4 Mauro Jambi bersama para siswa dan siswi datang ke lokasi. Mereka mengucapkan bela sungkawa dan menghibur keluarga yang tengah berduka. Guru yang pernah mengajarkan Joshua saat dibangku sekolah tersebut juga tak kuasa menahan kesedihan ini. Hanya bisa melihat foto Brigadir Joshua karena turut kehilangan sosok siswa yang baik dan mudah bergaul. Sementara itu ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, meminta nama baik Brigadir J dipulihkan setelah polisi menghentikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo. Keluarga akan segera melakukan pemulihan nama baik almarhum dengan mengkoordinasi dengan pengacara keluarga. Tim sudah dibina kesana untuk memilah-milah ini makanya diputuskan untuk ditutup. Tidak ada terbukti melakukan pidak-pidana. Jadi kiranya Ibu Putri ya terbuka lah. Jangan selalu menyembunyikan diri ini. Apapun ceritanya, sepintar apapun Ibu Putri menolak dan segala-galanya alasan, dan tentu satu sangangnya harus dia dimintai keterangan ataupun kesaksiannya. Sebelumnya penyelidikan laporan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati terkait dugaan pelecehan seksual terhadap dirinya di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan resmi dihentikan. Polisi mengungkapkan jika tidak ada tindak pidana pelecehan dilakukan pihak terlapor berdika dirje, usai memeriksa sejumlah saksi dan penyelidikan khusus. Bahkan selain dinilai tidak operatif, laporan Putri Candrawati ke pihak perlindungan saksi dan korban untuk meminta perlindungan khusus juga dihentikan setelah tidak ditemukan fakta kasus tersebut. Dari Jambi dan Jakarta, tim Liputan AINUS melaporkan.